Melihat rilis data tadi yang sudah bersama-sama kita dengarkan begitu ya kita sudah mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut sudah terkonfirmasi deflasinya berada di 0,12% dan kalau kita lihat yang menjadi penyumbang deflasi adalah makanan minuman tembakau dan juga BBM Anda sendiri melihatnya seperti apa dengan data yang tadi sudah dirilis? Ya seperti yang kita diskusikan sebelumnya bahwa prediksi kami memang di bulan September ini masih melanjutkan tren deflasi bahkan memang deflasi di bulan September menjadi deflasi yang terdalam sejak 5 bulan terakhir dan penyumbang terbesar tadi paling tidak ada dua komponen yaitu makanan minuman dan tembakau beserta transportasi transportasi ya tingkat deflasinya 0,16% karena memang dipengaruhi kebijakan penyesuaian harga BBM di bulan September khususnya BBM non-subsidi ini tentu akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat deflasi di bulan September kemarin dan juga makanan minuman namun mungkin yang perlu kita cermati ya mengenai fenomena deflasi ini bukan sekedar terjadinya penurunan harga tetapi apakah betul deflasi yang terjadinya adalah deflasi yang sehat dalam tanda kutip karena memang harga-harga turun karena produksinya yang meningkat atau yang terjadi deflasi karena daya beli masyarakat semakin tergerus nah karena daya beli masyarakat ini tentu kondisinya kita melihat cukup memprihatinkan pertama adalah fenomena menyusutnya jumlah kelas menengah kita ya kurang lebih 9,48 juta orang dalam lima tahun terakhir padahal mereka ini kan memiliki peranan yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nah kemudian juga ada data menarik dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa sepanjang Januari sampai September kemarin itu telah terjadi PHK massal di sektor industri khususnya hingga meningkat 25% dari 42,3 ribu Januari sampai September tahun lalu menjadi lebih dari 50 ribu persisnya 53 ribu pekerja di PHK itu terjadinya PHK di sektor formal ini akhirnya kan mendorong ya meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal dan jumlah pekerja di sektor informal sekarang posisinya porsinya sudah 60,12% atau setara 83 juta pekerja artinya masyarakat juga akan semakin melakukan saving ataupun mengurangi belanjanya khususnya untuk kebutuhan makanan dan minuman dan terbukti bahwa porsi belanja masyarakat untuk makanan dan minuman yaitu mengalami proporsinya mengalami kenaikan menjadi 41,67% dari total konsumsi nah karena beban masyarakat untuk membelanjakan makanan dan minuman itu meningkat efeknya adalah mereka harus mengurangi atau menghemat belanja kebutuhan sekunder ataupun tersier betul, saving sekunder ataupun tersier misalnya untuk kebutuhan barang dan jasa transportasi kemudian juga misalnya untuk belanja atau jajan di mal kemudian untuk liburan staycation itu berkurang nah kemudian juga bahkan terkonfirmasi dari data penjualan mobil selama semester 1 misalnya terjadi penurunan sampai 19,5% dibandingkan semester 1 tahun lalu jadi beberapa indikator tersebut saya pikir membuktikan bahwa masyarakat kita khususnya kelas menengah memang mengeram untuk membelanjakan pendapatannya di tengah pendapatan kenaikan pendapatan yang tadi tidak naik signifikan yang kedua juga ada upaya mengantisipasi risiko-risiko yang masih sangat tinggi di bulan-bulan berikutnya jadi saya pikir ini adalah fenomena yang deflasi yang tidak sehat karena menggambarkan daya beli yang menurun dan pada gilirannya karena konsumsi masyarakat yang terus menurun sektor real ya sektor produksi juga mengalami perlambatan terbukti dari penurunan indeks manufaktur PMI kita yang melanjutkan kontraksi di bulan September kemarin sebesar 49,2 nah ini memang saya pikir menjadi sesuatu yang harus dicermati oleh pemerintah jangan dianggap remeh fenomena yang tidak sehat hari ini baik artinya memang dampak deflasi ini memberikan dampak yang cukup signifikan begitu ya kepada sektor-sektor seperti misalnya sektor retail atau juga konsumsi rumah tangga lalu berkait dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi apakah dengan terjadinya deflasi yang sudah terjadi 5 bulan beruntun ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? ya tentu karena konsumsi rumah tangga ini kan punya porsi yang paling besar terhadap pembentukan PDB kita kurang lebih hampir 55% lah share konsumsi rumah tangga terhadap PDB dan di triluan 2 lalu misalnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu saja hanya tumbuh 4,93% year on year jadi selama bahkan selama 3 triwulan terakhir triwulan 4 2023 triwulan 1 2024 dan triwulan 2 2024 pertumbuhan konsumsi rumah tingga selalu berada di level di bawah 5% padahal kalau pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan 5,1-5,2% sesuai dengan target di tahun ini mesin pertumbuhan yang paling bisa diandalkan selama ini kan konsumsi masyarakat nah deflasi tadi yang mencerminkan ketidakyakinan masyarakat untuk berbelanja itu pastinya akan berdampak terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2024 dan juga secara efek berikutnya adalah akan ada resiko ya tidak tercap semakin tidak semakin jauhnya realisasi penerimaan perpajakan pemerintah dari transaksi masyarakat khususnya adalah PPN dan juga PPH badan akibat di daya beli masyarakat yang terus menurun menurut Anda sendiri dengan terjadinya tren deflasi ya yang sudah terjadi 5 bulan beruntun ini jika dibandingkan dengan situasi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan juga 1999 seperti apa? ya memang peristiwa krisis 97-98 itu ya apa faktornya agak berbeda karena ketika itu kan ada apa lonjakan inflasi yang sangat tinggi ya karena ada krisis keuangan juga dipengaruhi krisis keuangan global dan juga krisis nilai tukar rupiah kita nah kondisinya memang tentu jauh berbeda dibandingkan situasi saat ini ketika nilai tukar rupiah kita relatif menguat bahkan di dalam beberapa bulan terakhir tetapi terkait dengan daya beli masyarakat yang semakin tergerus ini saya pikir ini jika terus dibiarkan ya dan terus berlanjut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita nah ini nanti dampaknya dalam jangka menengah juga sangat besar karena akan dijadikan sebagai dasar bagi para investor baik dalam negeri maupun investor luar negeri untuk melakukan keputusan investasi di Indonesia khususnya di pemerintahan baru ke depan karena kalau melihat trennya deflasi maka investor juga pasti akan tidak terlalu yakin untuk mau melakukan ekspansi usahanya investasinya di Indonesia karena masih ada resiko terkait dengan daya beli masyarakat Indonesia yang turun saya pikir itu ketika nanti sektor produksinya juga mengalami perlambatan ya nanti efeknya adalah terhadap penciptaan ngapan kerja dan juga terhadap sumbangan terhadap penerimaan negara khususnya terhadap sektor perpajakan kita selamat menikmati